Pemirsa, petugas kebersihan sampah menemukan puluhan kantong darah yang bertuliskan HIV di tempat pembuangan sampah sementara di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, saat ditelusuri, limbah medis ini berasal dari kantor Palang Merah Indonesia PMI Bangkalan. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur terkejut saat menemukan puluhan limbah medis berupa kantong darah di tempat sampah milik warga. Dari tumpukan kantong darah, sebagian bahkan bertuliskan HIV. Tak hanya itu, terdapat pula selang medis dan alat bekas pakai lainnya. Peremuan kantong darah yang tergolong limbah B3 itu langsung dilaporkan ke RSUD Bangkalan dan dilakukan evakuasi dengan penanganan khusus. Akibat peristiwa ini, Palang Merah Indonesia Bangkalan menyatakan permohonan maaf dan mengatakan insiden ini murni karena keteledoran pihak mereka. Yang jelas memang itu kededoran kami, di luar kendali, di luar kontrol kami ketika itu terikut buangan sampah yang biasa rumah tangga. Tapi yang jelas untuk penanganan limbah yang ditempatkan adalah termasuk limbah medis, limbah B3 itu kami sudah setiap tahun berkerjasama dengan PT Nusa ya dokter. PT Nusa sudah dianuh untuk mengatur dan untuk melakukan pemusnah dan sebagainya, mekanisme mereka yang tahu. PMI Bangkalan juga akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, AINIS melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bapak Sa'at Asjari, Ketua PMI Bangkalan. Selamat siang Pak Sa'at. Pak Sa'at mengenai berita yang baru-baru saja terjadi bahwa ada limbah darah yang bertuliskan HIV. Dan seperti apa ini sebenarnya apa yang terjadi begitu apakah memang ini kesalahan dari pembuangan itu tersendiri begitu? Halo. Pak Sa'at. Pak Sa'at, selamat siang. Selamat siang. Kenai limbah dari darah tersebut itu bagaimana Pak? Apakah memang ini murni dari kesalahan prosedur pembuangan, Pak? Iya, terima kasih Mbak Nabilah. Seperti yang saya sampaikan di awal dengan Mas Taufik kemarin, untuk sementara kami memang mengakui bahwa itu adalah kesalahan kami murni begitu. Namun demikian, kami internal tetap melakukan investigasi kenapa ini terjadi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya pribadi dan Kina Purus PMI menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan pengoran dalam tanda peti kepada kami, jika dikutus kepada pihak rumah sakit yang mengamaskan temuan itu, sehingga tidak terangkut ke pembuangan tempat berikutnya, sehingga bisa ditangani lebih baik. Oleh karena itu, ya. Baik, Pak Saat, dari penelusuran apakah benar darah tersebut adalah kantung darah HIV? Kami tidak bisa, apa namanya, belum bisa memastikan, karena benar tidaknya itu harus melalui uji darah itu, Mas. Jadi, karena sampai saat ini, temuan itu masih diamankan oleh pihak rumah sakit, dan sementara kami belum berani melakukan langkah berikutnya, karena yang kami utamakan sekarang adalah bagaimana kami memperbaiki ke depan, sehingga tidak terjadi seperti itu lagi. Kemudian yang kedua, melakukan investigasi internal setah kami, sehingga dari demikian kami nanti bisa memperbaiki keusahaan terbaik untuk perbaikan ke depannya. Ya, Pak Saat, sebenarnya prosedur pembuangan dari limbah medis itu sendiri di PMI seperti apa? Dan juga, kenapa di kantong tersebut itu memang ada tulisan HIV begitu, Pak? Ya, jadi saya jelaskan. Untuk penanganan limbah B3 di tempat kami, di tempat kami, karena kami belum mampu memusnahkan sendiri, PMI Bangkaran belum mampu memusnahkan sendiri, maka kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan itu. Sehingga secara berkala, kami dengan BDN Ustadz Yusyidwarjo, secara berkala mereka eksporter, apa namanya itu, mengambil ke tempat kami, kemudian dibawa untuk diproses lebih lanjut di tempat mereka. Terlaku, apa nama badan, sebagainya yang memang punya kualifikasi untuk menangani limbah B3 itu. Kemudian, terkait dengan tulisan-tulisan ini, kami juga tetap, saya cekasih sekarang ini, bahkan besok, Alhamdulillah, kami juga sudah lapor kepada provinsi tentang ini. Besok kami akan melakukan investigasi lebih dalam, karena terserang untuk pelabelan darah-darah yang memang tidak layak untuk dipakai, dikonsumsi, memang harus dimusnahkan, dan kami juga masih melakukan, apa namanya, investigasi internal, apa namanya, atas tulisan itu. Kami belum memastikan itu, apa namanya, setelah kami atau bagaimana kami belum bisa memastikan. Tapi yang paling penting adalah, bagi kami secara pribadi, secara lembaga, ini kami sangat terima kasih, masyarakat begitu peduli, terhadap hal safety seperti ini, kepada siapapun, kepada teman-teman pes, keman-teman, TV juga, kami berterima kasih, sehingga dengan demikian, ini sebagai penyamangan bagi kami untuk berada lebih baik. Baik, berarti memang ada sebuah mekanisme tersendiri, yang dilakukan oleh internal PMI, untuk membedakan kantung darah yang kemudian normal, dan juga kantung darah yang ada virus HIV-nya begitu. Mekanismenya sebetulnya seperti apa? Dan saat ini kantung darah bertuliskan HIV tersebut ada di mana, Pak Saat? Siap. Jadi memang begini, prosedur, garis besar prosedur, Andrea, proses itu, setelah kami mendapatkan dari pendonor, darah itu tidak langsung serta-merta kita distribusikan kepada mereka yang membutuhkan, apakah itu rumah sakit, pribadi, atau klinik, dan sebagainya. Karena kami harus olah dulu, dengan metode tertentu, dan itu yang menangis adalah KUDD kami, Kepala Unit Donor Darah, kebetulan ini Dr. Aziz namanya, itu diproses untuk menentukan, untuk menetapkan, dan meyakinkan, apa namanya itu, bahwa darah itu aman, darah itu tidak bermasalah, dan layak untuk didistribusikan kepada pihak yang menentukan. atas darah-darah yang bermasalah, apapun penyebabnya, itu memang harus dimusnahkan. Harus dipilah, dan harus dimusnahkan. Apapun penyebabnya, apakah karena memang, memang dari pendonornya, kemudian memang ada faktor-faktor lain, itu harus kita amankan, harus kita musnahkan. Biasanya, darah-darah yang tidak terpakai ini, yang dimusnahkan itu langsung dibuang, atau ada proses khususnya Pak, dan darah yang kemarin ini ditemukan, saat ini berada di mana? Baik, untuk darah yang tidak layak untuk dipakai, itu kami tampung di tempat tertentu, kemudian, nanti secara berkala, dari PT Nusa, itu akan mengampil ke tempat kami, dan prosedur yang mereka miliki, terkait utamanya adalah, dan safety-nya, keamanannya, untuk dibawa ke tempat mereka memusnahkan. Begitu, kemudian untuk, katakanlah BB begitu ya, Mbak Nabilah itu BB, sekarang ini masih diamankan di rumah sakit, ada di rumah sakit. Nanti bagaimana kami akan, apa namanya, koordinasi lebih lanjut, apakah langsung dimusnahkan, atau bagaimana hari ini kami akan, akan melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit. Baik, baik. Karena memang, ya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Saat, yang diharapkan dari masyarakat, ada sebuah evaluasi yang menyeluruh, agar kejadian serupa tidak terulang lagi, ya Pak. Terima kasih atas informasinya, sangat bertugas kembali.